Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan pengertian gabungan dua himpunan Ada cukup banyak materi yang berkaitan dengan himpunan Yang diajarkan pada bangku sekolah menengah pertama atau SMP Salah satunya diantaranya adalah mengenai gabungan dua himpunan Taukah sahabat sekalian apa yang dimaksud dengan gabungan dari dua himpunan? Ada baiknya bila sahabat membaca lagi materi rumus matematika dasar Yang membahas tentang pengertian, teori, konsep, dan jenis himpunan matematika Jika sahabat semuanya sudah memahami dengan baik Apa itu yang dimaksud dengan himpunan? Sebelum kita beranjak lebih jauh ke dalam pembahasan materi Mari kita amati terlebih dahulu contoh huraian berikut ini Pak Sukirlan pergi ke pasar untuk membeli beberapa jenis buah Setelah berbelanja Pak Sukirlan kemudian pulang ke rumah Dengan membawa dua buah keranjang Keranjang pertama diisi dengan buah kelengkeng, luku, dan rambutan Sementara keranjang yang kedua diisi dengan buah jambu, markisa, dan rambutan Setibanya di rumah, buah-buahan tersebut disatukan ke dalam sebuah keranjang besar Sehingga keranjang besar tersebut kini berisi gabungan buah-buahan yang dibeli oleh Pak Sukirlan Yaitu kelengkeng, duku, rambutan, jambu, dan markisa Dari contoh soal huraian di atas Kita dapat menyimpulkan bahwa Apabila kedua keranjang yang dibawa oleh Pak Sukirlan adalah himpunan A dan himpunan B Maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah Himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota-anggota yang ada di himpunan A Atau anggota-anggota yang ada di himpunan B Dalam matematika dapat dituliskan menjadi seperti ini A seperti huruf U B Itu dibaca dengan A union B Atau A gabungan B Bagaimana cara menentukan gabungan dua himpunan? Berikut adalah Yang pertama, himpunan bagian Apabila A bagian dari C Oh, ini bukan C Tapi B Maka A gabungan B sama dengan B Artinya Apabila anggota himpunan A termasuk ke dalam himpunan anggota B A adalah himpunan bagian dari B Maka gabungan dari kedua himpunan tersebut Berisi seluruh anggota himpunan B Yang kedua Kedua himpunan beranggotakan sama Apabila A sama dengan B Maka A gabungan B Atau A union B Sama dengan A sama dengan B Artinya Apabila anggota himpunan A Sama persis dengan anggota himpunan B Maka gabungan dari kedua himpunan tersebut Berisi anggota himpunan A Atau himpunan B Selanjutnya yang ketiga iaitu Himpunan tidak saling lepas Sebagai contoh A Dua Tiga Empat Enam Delapan Dan B Anggota-anggotanya Dua Lima Enam Sembilan Maka Gabungan A gabungan B Yaitu Dua Tiga Empat Lima Enam Delapan Sembilan Kenapa Dua tidak ditulis Dua kali Karena dia Sama Dengan Jadi cukup ditulis Sekali Begitu juga Dengan Enam Cukup Tulis Sekali Banyaknya jumlah anggota Dari gabungan Dua himpunan Dapat Ditentukan Dengan Menggunakan Rumus Di bawah Ini Yaitu Ditulis N A Union B Sama Dengan N A Ditambah N B Dikurang N A Irisan B Jadi ini Rumusnya Contoh Soal Diketahui X Anggota-anggotanya Satu Dua Tiga Empat Enam Delapan Y Sama Dengan Dua Empat Lima Enam Sembilan Sebelas Tentukanlah Anggota X Irisan Y Yang B Anggota X Gabungan Y Yang ketiga Yaitu N X Union Y Jawab Yang pertama Anggota X Irisan Y X Irisan Y Yaitu Dua Empat Enam Arti Irisan Artinya Ada di Himpunan X Anggota-anggotanya Juga ada di Himpunan Y Yang ada Yaitu Dua Dua Empat Dan Dan Enam Seperti itu Sedangkan untuk X Gabungan B X Gabungan Y Yaitu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Delapan Sembilan Sebelas Artinya Digabung Himpunan X Dengan Himpunan Y Yaitu Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Delapan Sembilan Dan Sebelas Selanjutnya N X Union Y N itu Adalah Banyak Anggota Jadi Banyak Anggota X Gabungan Y Sama Dengan N X Plus N Y Dikurang N X Irisan Y Sama Dengan N X N Adalah 6 N X N Artinya 6 Ini Ini N X 6 Artinya Jumlah Jumlah Tiga Tiga Jumlahnya sehingga N X gabungan Y sama dengan 12 dikurang 3 hasilnya 9 nah sekian untuk penjelasan dan contoh soal mengenai pengertian gabungan dua himpunan dan cara menentukannya semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua selanjutnya untuk memahami lebih jauh materi mengenai himpunan sampai berjumpa pada pembahasan materi perajaran berikutnya terima kasih atas atensi dari bapak ibu dan anak-anak semuanya dan seluruh yang sedang menonton video saya ini silakan like, komen dan share serta subscribe pada channel Umaydi Herian dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi bell-nya untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya saya akhiri terima kasih saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya